Solo Batik Fashion 2020 Solo Batik Fashion yang ke-12 tahun 2020 saya nyatakan dimubah. Solo Batik Fashion adalah pegelaran pusana batik tahunan yang diselenggarakan di kota Solo. Event ini diselenggarakan dalam rangka memperlengati Hari Batik Nasional. Peragaan pusana ini dimulai sejak tahun 2009. Pagelaran ini dibuka untuk umum, sehingga masyarakat kota Solo dapat menyaksikannya secara langsung tanpa dipungut biaya. Namun pada tahun 2020 ini, Solo Batik Fashion diselenggarakan secara daring karena pandemi COVID-19. Masyarakat dapat menyaksikan pagelaran ini melalui kanal Youtube dan Instagram Pariwisata Solo dan Solo Batik Fashion 2020. Pada tahun ini, Solo Batik Fashion mengambil tema Pesona Batik Nusantara dan Tribut to Didi Kempot. Ia mengangkat motif-motif batik Nusantara bukan hanya motif batik Solo. Acara ini menjadikan kota Solo sebagai barometer fashion batik dunia. Acara ini juga untuk mengapresiasi lagu lagu kukari almarhum Didi Kempot lewat acara Tribut to Didi Kempot. Acara ini juga untuk mengapresiasi lagu lagu kukari almarhum Didi Kempot. Acara ini juga untuk mengandung 25 desainer yang mewakili kota Jogja, Solo, Semarang, dan Batam, serta UKM Solo Aircraft dan UKM Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Salah satu desainer yang mengikuti pakelaran ini adalah Joko Sunarto. Joko mengusung tema Pesona Pengantin Jawa Modern. Ia mengambil tema ini karena ia sering melihat pengantin Jawa yang kesulitan berjalan atau bergerak saat memakai jarik yang terlalu rapat. Akhirnya ia pun memadu padankan pusana batik adat Jawa dengan budaya barat. Dengan kreasi baru ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk pengantin tanpa mengurangi elegansi pusana Jawa. Dengan adanya solo batik fashion ini diharapkan batik karya anak bangsa dapat terus maju dan berkembang di kancah nasional maupun internasional. Terima kasih telah menonton!